bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama tehim disini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya para jamaah al-hasran sehat lahirnya dan juga sehat batinnya dan mudah-mudahan Allah itu selalu menyertai kita ya di dalam segala situasi kondisi apapun penuh dengan rahmat Allah maghfirah Allah dan juga inayahnya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin mungkin untuk sekarang ini teteh lebih fokus ya tidak dulu ngaji kitab karena masya Allah banyak sekali yang berkomentar melewati VT-VT gitu ya mau yang berkomentar lewat Youtube ataupun misalkan lewat TikTok al-hasran kalau enggak dijawab takutnya kecewa juga baik insya Allah ya sudah di sama teteh ini dipelajari ada beberapa komen yang masuk yang belum sempat sama teteh dijawab oke baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk pertanyaan pertama enggak tahu ya ini dari siapa itu ya karena ini dikumpulkan ini sama admin teteh katanya teteh bagaimana hukumnya memakai boneka atau robot gitu ya atau robot masya Allah maksudnya menggunakan alat bantu itu kan tidak menggunakan tangan teh mengeluarkannya lalu hukumnya bagaimana masya Allah ini sepertinya yang bertanya gak tahu ini laki-laki perempuan ya masya Allah sama kak sama kakak yang bertanya ini tuh sama hukumnya percih seperti kita melakukan istimna alistimna bilyad seperti kita melakukan dengan tangannya sendiri ini nanti referensinya bisa kita lihat ya kak di dalam kitab isadur Rafiq itu kan pernah ya di fiti-fiti sebelumnya pernah teteh bahas tentang hukumnya istimna itu menurut kalau menurut imam syafi'i itu jelas hukumnya haram ya dan mungkin teteh tidak perlu lagi menerangkan atau menjelaskan disini ya bagaimana akan hukumnya istimna nanti bisa dicari saja ya menurut madhab yang lainnya karena kan mayoritas di Indonesia itu adalah yang bermadhab imam syafi'i kalau menurut madhab imam syafi'i itu hukumnya adalah haram dan sama percisnya ini kakak yang bertanya katanya teteh kan kalau pakai boneka itu katanya gak pakai gak pakai tangan katanya gitu ya mengeluarkan birahinya atau misalkan alat-alat bantu yang lainnya misalkan kata siapa kakak gak pakai tangan sama pakai tangan sama pakai tangan kak masya Allah tata rakallah kan itu benda mati ya kak itu benda mati itu benda jamadat jadi namanya benda mati bisa kita fungsikan kalau alat itu atau yang berbentuk apapun lah teteh kurang ngerti gitu ya itu kan bentuk itu maksudnya benda mati jamadat jadi bisanya berfungsi itu kalau misalkan kita gunakan sendiri kan oleh kita kan gak mungkin kan dia itu hidup sendiri gitu jadi bisanya berfungsi bisanya dihidupkan atau digunakan ya jelas menggunakan tangan kita dionkannya lah kalau ibaratkan dion gitu kan dionkannya kalau pakai kita seperti itu jadi sama persis itu hukumnya seperti istimna bahkan kakak jangankan kita untuk menggunakannya sebetulnya kalau teteh lihat-lihat di dalam kitab seperti kitab hashiah jamal seperti kita melihatnya pun itu bisa haram masa teteh kok melihatnya aja bisa haram tapi kan itu benda mati loh teteh iya kalau misalkan kita melihat sesuatu perkara dengan penuh rasa syahwat di dalam kitab hashiah jamal itu misal gitu ya misal ya ini kakak yang bertanya misalkan kita misalkan seorang laki-laki gitu ya kita misalkan melihat akan sosok seorang perempuan mau kita lihat secara langsung ataupun misalkan kita lihat lewat layar ya kayak seperti ini lewat layar nah misalkan ini lihat cewek yang gimana yang seksai misalkan gitu ya yang sangat terlihat sekali dadanya misalkan atau sangat terlihat kali pahanya sampai ini laki-laki yang melihat itu sampai timbul rasa syahwat yang begitu tinggi ya dan sangat dikhawatirkan sekali dengan tanda kutif selanjutnya mungkin sudah bisa paham disini nah kalau laki-laki tersebut misalkan melihat sosok seorang wanita sehingga timbul gairah tinggi sehingga timbul rasa syahwat itu bahkan bisa jadi haram itu bisa jadi haram ya jangankan begitu juga sebaliknya kayak wanita melihat laki-laki jangankan melihat lawan jenis ya seperti kayak melihat binatang aja dalam hassyah jamal itu sama hukumnya kayak melihat binatang kayaknya nggak normal banget kalau melihat binatang eh tetapi ada juga loh yang sebagian orang yang Masya Allah mungkin udah termasuk sakit ya kalau menurut teteh itu kan banyak kan laki-laki tapi kok berhasrat kalau lihat laki-laki lagi gitu ya kan tapi nggak berhasrat melihat wanita mungkin sudah paham ya laki-laki macam apa seperti ini begitu juga loh Kak na'udzubillah ada penyakit yang mana kok naluri gairahnya itu terhadap hewan ya atau misalkan kita itu ada rasa syahwatnya termasuk benda ini termasuk benda ini pun kalau melihatnya dengan penuh rasa syahwat maka itu hukumnya haram maka apa yang harus kita lakukan kan itu kan misalkan normal teh ada rasa syahwat itu jika muncul tiba-tiba iya memang bisa dikatakan normal tetapi jika gelora itu langsung keluar dengan begitu tingginya maka harus lekas kita berpaling dari pandangan itu ya jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki melihat wanita aduh Masya Allah tabarakallah gitu ya ini udah langsung ini gelorannya tuh tinggi banget langsung berpaling langsung berpaling karena kalau dilanjutkan itu bisa haram hukumnya ya ini ada kakak keterangannya di dalam kitab hashiah jamal wanadhru bis syahwatin haramun qat'an minkul li man zurin ilaih bahasa dalam kitabnya tuh seperti itu itu bahkan disana tuh dikatakan bahkan haram secara pasti haram secara pasti seperti itu ya kakak jadi begitu kakak yang bertanya itu sama kak hukumnya haram dan bahkan kalau melihatnya pun itu bisa haram juga kalau bisa jauhilah hal-hal seperti itu kakak oke ini yang selanjutnya teteh kalau sujud telapak tangan kita berarti ini ya telapak tangan kita itu tertutup atau terhalang oleh lengan baju apakah teh itu masih apakah solatnya syah teh oke teteh paham ya ini mungkin perempuan ya ini mungkin perempuan ketika sujud misalkan telapak tangan kita itu biasanya terhalang pakai mukena biasanya ya pakai mukena itu tertutup pakai mukena kalau misalkan pakai mukena mukena atas bawah itu suka menutupi ya telapak tangan kita baik kakak ini di dalam kitab Savinah bahwa anggah otas sujud itu kan terbaik itu ada tujuh ya kak anggah otas sujud itu ada tujuh yang pertama ini kak yang ini apa ini tarang ya mucek orang Sunda Matarang apa ini namanya jidat ya jidat apa ini yang pertama ya ini yang pertama kemudian yang kedua yang ketiga itu adalah telapak tangan ini dua ini yang nomor tiga telapak tangan kemudian lutut lutut ini lutut ya lutut ya namanya ya ini lutut dua berarti ya kemudian lutut dua itu berarti sudah empat lima nah yang keenam yang ketujuhnya itu adalah jari-jari kaki kita jari-jari kita semampunya kita kalau kita mampu jari-jarinya kita lipatkan lima kalau tidak sanggup lima empati empat yang penting ada jari yang terlipat maka ketika sujud ya nggak mungkin juga sama teteh dilihatkan ini jari kakinya ya jadi kalau misalkan ketika kita sujud ini jari kakinya tuh harus kayak nilp gini jadi tidak boleh ketika sujud itu posisi kayak gini posisi seperti ini ini anggap ini jari kaki nggak boleh kalau kita sujud jarinya seperti ini nanti bisa mengakibatkan tidak syah jadi yang syah ketika sujud itu jarinya harus nilp muncik orang menikel gitu ya seperti ini ke dalam seperti itu ini 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 jadi kalau misalkan posisinya seperti ini nanti mengakibatkan tidak syah salatnya nah yang kakak tanyakan itu gimana kalau telapak tangannya itu terhalangi oleh kain misalkan pakai mukena pakai baju apapun itu apakah itu masih tetap syah sujudnya tetap syah kakak karena di dalam kitab syafirah pun yang harus terbuka itu hanya ini saja maksyufatan yang maksyufatan itu hanya ini saja kening jadi kalau misalkan ini wanita atau laki-laki yang tidak bersujud misalkan pakai kopea kopeanya tuh sampai ke sini atau misalkan wanita mukenanya sampai kayak gini tertutup gitu itu tidak syah apa itu tidak syah kita untuk bersujudnya ya begitu kakak insya Allah dipahami ya mudah ya kak ya baik kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya teteh katanya amalan apa saja yang pahalanya setara dengan haji dan umrah bagi orang yang tidak mampu maha adilnya Allah maha adilnya Allah ini teteh ini ya pahalanya haji umrah masya Allah tabarakallah begitu besar sekali ini karena ada hadis dari baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam tapi hadisnya gak ketahlar sama teteh gak apa-apa ya sama teteh dibacakan referensi hadisnya baik di dalam hadis ini mengatakan bahwa tabi'u bayin alhaji wal umrati irinya lah haji dengan umrah fa'innahuma karena kedua-duanya itu maksudnya haji dan umrah itu ya yanfiyanil faqra itu dapat menghilangkan kefakiran wadzunuba dan juga dosa-dosa kama yanfil kiru khobasal hadidi sebagaimana apa ya maksudnya ya ini kadang suka bingung ini teteh bahasa indonesianya sebagaimana kayak pembakaran lagi sebagaimana pembakaran menghilangkannya karat hadid itu besi menghilangkannya karat pada besi wadzahabi kemudian pada emas wal fiddati dan perak walaysa lil hajatil mabrurati tidak ada pahala bagi haji yang mabrur sawabun illal jannatu kecuali apa jannah kecuali surga Masya Allah ini hadisnya ini hadis ini dari baginda Nabi Muhammad SAW jadi menunjukkan hadis ini bahwa pahala umrah keutamaan umrah itu besar sekali ya apa barusan dapat menghapus kepakiran menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan ya kemudian untuk pelaku haji bagaimana untuk pelaku haji kemudian untuk pelaku haji apa lagi yang barusan dibacakan syurga apa lagi yang kita inginkan ya ketika kita dikersain sama Allah bisa masuk ke dalam syurganya Allah maka disanalah tempat Allah akan mendatangi umatnya yang bertakwa sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Masya Allah Ya Allah Ya Rabbal Amin mudah-mudahan ya kita ini dikersain sama Allah bisa berjumpa bisa bertemu dengan Allah Maha Pecinta kita Nah karena pahalanya yang begitu besar sekali siapa sih yang tidak tergiur untuk melakukan haji dan juga umrah ya cuman ini yang bertanya gimana nih teh aku nih kurang yang mampu sehingga aku ya jangankan melaksanakan haji haji umrah tidak terlalu jauh ya biayanya untuk zaman sekarang aku nggak bisa nih kayaknya untuk melakukan haji gitu ya nah apa nih yang bertanya ini setaranya pahala haji umrah banyak Masya Allah jadi pahalanya banyak eh apa itu amalannya apa aja banyak banyak Kak banyak banget ya seperti kita melakukan puasa sunnah mau puasa sunnah mingguan mau puasa sunnah bulanan mau puasa sunnah tahunan itu sama pahalanya Kak seperti kita misalkan puasa mingguan kayak puasa Senin, Kamis Senin, Kamis sama itu Kak kalau kakak tuh pengen tahu sama itu pahalanya seperti kita mendawamkan shalat sunnah duha mendawamkan tadinya ya seperti kita mendawamkan shalat sunnah duha maka itu juga sama Kak pahalanya seperti haji dan umrah hajinya mebruran hajinya yang mebrur atau misalkan bagi seorang laki-laki ketika hari Jumat dia dengan penuh semangat ketika masih pagi sekali dia berangkat pagi langsung ke masjid sambil sambil menunggu melaksanakan shalat duha ikhtikaf di masjid terus melakukan ibadah ibadah yang lainnya dia lakukan di masjid sambil dia menunggu sampai berdirinya shalat Jumat sama itu pahalanya kayak haji banyak lah ya banyak apalagi ya seperti kita intidaru misalkan shalat ba'da shalat dan setelah shalat misalkan dari duhur sampai asar sengaja kita diam di tempat sajadah di tempat shalat menunggu keadaan asar sedari kita melakukan amal-amal ibadah yang lain banyak ya seperti kita kayak membantu saudara yang tidak mampu menghormati orang tua berbakti pada orang tua banyak kak banyak sekali yang sulitnya apa itu tetapi itu pahalanya setara kayak haji umroh dan itu hajinya mabrur itu banyak sekali referensi kitabnya tapi kenapa ya kalau untuk melakukan hal-hal itu kita kadang malas kadang kita malas padahal kita sudah tahu bahwa itu adalah pahalanya begitu setara sekali ya kak tetapi kalau misalkan untuk haji umroh kebanyakan orang itu semangat semangat dan penuh semangat gak tahu itu niatnya karena apa gak tahu ya makanya kan di dalam Al-Quran pun hanya ibadah haji loh hanya ibadah haji yang diakhiri dengan lillah yang diakhiri dengan lillah gak ada tuh kayak shalat gak ada diakhiri lillah kayak kita melakukan zakat gak diakhiri dengan lillah tetapi kalau untuk haji itu diakhiri dengan lillah karena apa karena memang saking sulitnya kita itu untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh tersebut yang paling sulitnya itu adalah apanya sudah jelas ya kalau kita berbicara amal tentu harus menggunakan ilmu sudah jelas itu yang sulit itu apa karena ada di selipi kata lillah berarti ini menunjukkan saking sulitnya ikhlas karena Allah saking sulitnya ikhlas karena Allah orang-orang yang melakukan ibadah haji tersebut seperti itu mudah-mudahan kita dikersai sama Allah bisa berangkat menunaikan kewajiban melakukan ibadah haji dan ketika zaman dulu ketika kita di akhirat mudah-mudahan kita itu dipanggil oleh Allah atau kita itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim mudah-mudahan ketika kita berangkat melakukan ibadah haji bukan syaitan yang memanggil kita atau bukan iblis yang memanggil kita mudah-mudahan yang memanggil kita itu adalah Allah atau setidaknya Nabi Ibrahim yang dulu memanggil ruh kita ketika kita tidak mau melakukan ibadah haji karena itu memang itu sudah jelas banget lillahnya itu jelas banget berarti yang menunjukkan ibadah yang cukup sulit di dalam menjaga keikhlasan hati kita ini jadi gitu kakak ya banyak banget amalnya kakak ya kalau misalkan kakak itu tidak perlu kecil hati meskipun kakak itu tidak bisa melakukan ibadah haji dan umrah jika Allah tidak memberikan nasib kepada kita karena yang sulit itu adalah apakah nasibnya ya kakak ya oke kakak ini sebetulnya banyak banget juga ini ini pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya tapi gak apa-apa ya teteh bikin fitinya yang pendek-pendek insya Allah mungkin untuk fiti-fiti selanjutnya masih di dalam tema soal jawab karena ini masih banyak sekali pertanyaan mungkin insya Allah nanti akan saya teteh jawab di video selanjutnya mudah-mudahan Allah masih memberikan umur dan juga kesehatan kepada teteh pribadi dan juga kepada kalian semuanya apa yang kalian dengar pada saat ini mudah-mudahan ini mendatangkan kemanfaatan mendatangkan keberkahan dan ilmu yang kita dengar mudah-mudahan bisa kita manfaatkan amin ya Allah ya Rabbil Alamin jika ada salahnya mohon dibetulkan jika benarnya secara hakikatnya itu datang dari Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati